Intro Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Anda pasti pernah menggunakan search engine Google untuk mencari informasi dan mungkin pernah melihat Google memprediksi kata-kata selanjutnya yang akan kalian ketik. Nah, prediksi tersebut adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mari kita simak selengkapnya ulasan mengenai kecerdasan buatan bersama rekan kami, Muna Azari. Pemirsa, sudahkah Anda mengenal artificial intelligence atau AI? AI berupakan teknologi yang berancang sistem komputer untuk beriru kebampuan intelektual badusia. Artificial intelligence atau AI ini merupakan kecerdasan buatan atau teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer dengan kemampuan meniru intelektual manusia. Nah, Pemirsa, AI ini juga memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan juga efisien. Lebih cerdas tentunya dalam penggunaannya. Dan saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engines, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, Pemirsa, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tagan oleh badusia. Dan, Pemirsa, dari berbagai kemampuan yang dibiliki oleh AI, tentunya AI juga memiliki fitur utama yang paling sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas satu persatu. Dan yang pertama, Pemirsa, dari fitur AI tersebut adalah deep learning. Nah, deep learning ini merupakan kemampuan yang mampu mengenali teks, suara, gambar, dan data lain untuk memberikan wawasan ataupun prediksi yang lebih akurat. Contohnya, pada platform YouTube ketika memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat serta kebiasaan si pengguna. Contoh lainnya, Pemirsa, pada fitur begebudi otomatis pada mobil seperti Tesla di mana deep learning menjadi teknologi utama yang memungkinkan mereka mengenali rambu berhenti atau membedakan antara berjalan kaki dengan lampu jalan. Yang kedua, kita akan membahas itu fitur diakni facial recognition atau pengenalan wajah. Dan fitur yang kedua ini, Pemirsa, memiliki banyak kegunaan daripada fitur yang pertama. Salah satu contoh penerapan paling utama dan sederhana yakni face ID yang digunakan untuk membuka ponsel atau gadget. Tak hanya itu, fitur ini juga dapat difungsikan untuk mengidentifikasi pelaku tindak kriminal, mencari orang, dan membantu investigasi forensik, pegecek kehadiran di sekolah, dan banyak manfaat lainnya. Dan yang ketiga, yakni automate text. Ini merupakan salah satu fitur utama dan favorit yang digunakan. Biasanya, Pemirsa, fitur ini dapat ditempui pada aplikasi smart home. Dengan fitur ini, pengguna dapat begatur berbagai aktivitas sehari-hari dan dapat dijalankan dengan otomatis melalui pengaturan penjatualan. Sedangkan untuk di dunia kerja, otomatisasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, namun juga membantu mengurangi biaya keseluruhan dalam beberapa kasus. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman juga tentunya. Lalu yang Pemirsa yang keempat, ada data injection atau penyerapan data. Ini adalah pengangkutan pengetahuan dari berbagai sumber ke media penyimpanan data yang sering diakses, digunakan, dan dianalisis oleh suatu perusahaan. Contohnya, dapat beganalisis data dalam jumlah besar dan membantu memberikan kesimpulan logis. Dan yang kelima, Pemirsa, ini adalah code computing atau komputasi awan. Secara sederhana, ini merupakan metode yang digunakan untuk menjampaikan berbagai macam layanan melalui internet. Layanan yang dibaksud itu bisa seperti server, database, perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang menyediakan layanan komputasi awan ini memungkinkan seluruh penggunanya untuk menyimpan berkas di awan atau ruang virtual dari server jarak jauh. Selain itu, Pemirsa, penggunanya juga dapat mengakses seluruh berkas yang tersimpan kapanpun dan dimanapun selama memiliki akses internet. Dan yang paling penting dari fitur ini adalah pengguna tidak perlu berada di tempat khusus untuk mengakses berkas tersebut. Yang keenam, di sini ada quantum computing, merupakan kekuatan pemprosesan besar yang memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor seperti penemuan obat, perakiran cuaca, dan contohnya komputer quantum ini dapat melakukan perhitungan rumit jauh lebih cepat daripada komputer tradisional. Dan yang terakhir dari fitur AI adalah chatbots. Salah satu fitur yang cukup familiar ini menggunakan AI untuk memberikan respon otomatif dan interaktif dalam chats, baik dalam layanan pelanggan gitu maksudnya dan juga aplikasi pesan instan. Hal ini dapat berjalan di berbagai seluruh seperti situs web, messenger, dan berbagai aplikasi lainnya tanpa memerlukan campur tangan manusia setelah diprogram. Nah dari berbagai fitur yang kita bahas tadi tentu ada manfaat dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu persatu pemirsa. Yang pertama manfaat dari sistem AI ini adalah meminimalkan kesalahan manusia. Nah ini sebuah program komputer tentunya tidak akan membuat kesalahan jika diprogram secara benar. Tentunya keberadaan AI ini sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi kesalahan manusia karena dapat mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menjelesaikan pekerjaan. Nah yang kedua manfaat dari AI ini AI beroperasi 24x7 tanpa henti. AI bisa tersedia kapan saja ketika dibutuhkan dan dapat bekerja selama 24x7 tanpa istirahat serta tidak pernah merasakan yang namanya bosan seperti manusia. Lalu manfaat yang ketiga dari AI adalah membantu dalam pekerjaan berulang. Nah hal ini bisa dilakukan secara otomatis dengan begitu manusia bisa bekerja lebih produktif tanpa merasa bosan akibat pekerjaan yang berulang dan menjadi bahkin kreatif. Yang keempat manfaat dari AI ini adalah dapat mengambil keputusan dengan cepat dengan melakukan tindakan lebih tepat daripada manusia. Mesin bertenaga AI ini bekerja berdasarkan apa yang diprogramkan dan memberikan hasil lebih cepat. Manfaat dari AI yang selanjutnya adalah bantuan digital. Nah kecerdasan asisten digital ini dapat menghemat kebutuhan akan sumber daya manusia. Contoh asisten digital AI yang dapat digunakan adalah chat GPT. Layanan ini bisa merupakan program yang bisa mensimulasikan berbagai percakapan manusia. AI ini pemirsa yang akan membahami percakapan dan memberikan jawaban dengan cepat. Nah pemirsa banyak sekali tentunya manfaat dari AI yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia teknologi berkembang pesat dan memiliki potensi yang luar biasa untuk membentuk teknologi masa depan. Maka setiap inovasi membawa keuntungan untuk kehidupan sehari-hari. AI memang berguna dan mempermudah manusia dalam menjalankan urusannya. Meskipun begitu, keberadaan AI didilai harus memiliki regulasi dan kontrol ketat dari manusia sebagai pembuatnya. Hal ini bertujuan supaya AI benar-benar dapat memberikan manfaat secara efektif namun pada saat yang sama juga dapat meminimalisasi dampak buruk atau negatifnya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!